Halo guys, kembali bersama saya di channel Alunz Kiesel. Kita kedatangan HP dengan merek Samsung, dengan tipe Samsung A02. Ya, dapat Anda saksikan di layar, LCD-nya ini agak lepas dari frame-nya. Dan semuanya sudah pada pecah semua layar. Nah, akibat jatuh. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, pertama kita akan mencoba untuk mengeluarkan SIM card-nya. Ya, slot SIM card-nya. Kemudian kita akan mencoba untuk membuka tutup belakang dari casing handphone Samsung A02 ini. Ya, ini dia guys sudah dilepaskan. Ya, kemudian kita akan mencoba untuk membuka satu persatu bawah minyak guys. Ya, ini dia guys. Kita buka satu persatu bawah minyak. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk membuka tutup belakang dari mesin dan juga tutup belakang dari papan charger. Ya, dan juga kita lepaskan beberapa soket, soket baterai, soket LCD dan juga soket papan cas. Ya, setelah dilepaskan semuanya soket, dan langsung kita lepaskan LCD. Ya, kali ini saya tidak akan menggunakan blur ya guys. Karena posisi LCD ini sudah mau lepas atau mau coba dari papan-nya. Ya, kemudian kita akan mencoba untuk membuka sisa-sisa lem yang masih melekat. Oke, setelah dibasihkan, kita langsung ambil LCD baru ya guys. Ya, ini dia LCD baru Samsung A02. Ya, ini dia L guys. Ya, jangan lupa juga guys untuk melepaskan atau mencopot beberapa stiker. Baik kertas juga. Nah, ini dia stiker. Kalau sudah terlanjur bilik nanti, tidak bisa dilepaskan lagi ya guys. Makanya, harap dipastikan dulu semuanya kertas itu dicopot atau dilepaskan. Oke guys, ini dia beberapa kertas di belakang LCD itu ya guys. Oke. Dilepaskan satu persatu kertas dan juga stiker ya guys. Ya, dan satu lagi. Ya, itu dia guys. Dari soket LCD. Oke, langsung saja dirapikan. Dan setelah dipastikan sudah rapi. Dan langsung saja kita pasang. Ya. Sebelum dipasang ya guys. Harap dipastikan dulu diberikan ya lem LCD. Oke, langsung saja kita berikan lem LCD dulu ya. Ya, ini dia guys sudah diberikan lembar LCD sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Ya, langsung saja kita pasang LCD baru ya guys. Di tempat atau di frame-nya ya. Maksud saya di frame. Di tulang handphone. Oke, setelah dipastikan sudah terpasang dan langsung saja di rapi atau di rambang-rambang. Tujuannya ya guys untuk merapatkan LCD supaya merapat atau menyatu dengan frame-nya. Dan juga frame-nya. Nah, itu dia guys. Dipastikan ya. Sesuai dengan kedudukan di tempat dudukan LCD. Atau dudukan frame-nya. Oke, setelah itu kita akan kasih karet untuk mengangkatkan LCD supaya menyatu dengan frame-nya. Ya, sambil menunggu pengeringan lamp LCD, kita akan menunggu sekitar kurang lebih 15 menit ya guys. Untuk menunggu pengeringan lamp LCD. Ya, dan langsung saja video ini saya skip saja guys. Tanpa mengurangi durasi waktu ya. Maksud saya supaya singkat durasi waktu. Dan setelah 15 menit, kita akan mencoba melepaskan satu persatu lagi karet tersebut tadi. Ya, hati-hati guys. Karena dapat pecah LCD-nya nanti. Oke, setelah dilepaskan satu persatu karet. Dan langsung saja kita memasang satu persatu soket. Ya, pertama saya memasang soket dari papan cas. Dari soket papan cas ya. Ini dia guys, dapat anda saksikan ya. Di bawah handphone itu ada soket papan cas. Dan juga ada dua soket dari LCD-nya itu. Nah, itu dia guys. Dapat anda saksikan ya. Oke, setelah dipastikan semuanya soket itu sudah terpasang. Dan langsung saja kita memasang soket baterai. Dan juga jangan lupa ya, memasang soket jaringan. Ya, atau soket antena ya. Ya, dan langsung saja kita akan mencoba untuk menekan tombol on-off ya guys. Ya, kita menunggu. Dan ternyata ada Samsung Galaxy A02. Oke, sambil menunggu untuk masuk ke menu berikutnya. Langsung saja kita memasang tutup belakang dari mesin. Ya, itu dia guys sudah saya pasang. Kemudian dan saya pasang lagi tutup belakang dari papan cas. Oke, ini dia guys. Oke, kita coba lagi. Ya, ternyata masih loading ya. Oke, kita akan memasang satu persatu baunya guys. Ini dia guys, satu persatu dipasang baunya ya. Oke, itu dia guys. Oke, setelah dipastikan semuanya sudah terpasang baunya dengan benar. Dan langsung saja kita pasang casing belakang. Nah, ini dia guys. Di rapatkan ya, supaya menyatu, supaya pas. Nah, ini dia guys. Sudah selesai ya. Oke, dan langsung saja kita kasih lagi slot SIM cardnya. Nah, ini dia guys. Oke, langsung ditekan juga tombol on-off. Dan ternyata sudah masuk ke wallpada. Oke, tinggal menunggu Tuhan menyebut handphone-nya. Oke, demikian tutorial dari Alis Kissel. Salam, teknisinias. Ya, horo. Terima kasih.